Shalom Bapak Sedara, mari kita lanjutkan pelajaran kita mengenai berkat dan kutuk pada hari ini. Kita akan membahas ada tujuh alasan kenapa kutuk itu bisa datang ke dalam kehidupan manusia. Mari kita mulai bersama-sama dari apa kata Alkitab mengenai kutuk ya. Amsal 26 ayatnya yang kedua berkata, Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan. Tidak akan kena. Jadi jelas kutuk tidak bisa datang begitu saja dalam kehidupan Bapak Ibu Sedara dan saya. Harus ada alasan yang menjadi dasar. Harus ada alasan yang menjadi satu kekuatan untuk kutuk itu bisa terbang masuk atau datang merusak kehidupan seorang manusia. Nah hal ini patut sekali sangat penting untuk dimengerti Bapak Ibu Sedara. Jadi jangan pula Bapak Ibu menjadi orang yang mudah takut ketika orang menyampaikan sumpah serapa atau kutuk. Kalau memang tidak ada alasan, sumpah serapa atau kutuk itu tidak akan mengenai kehidupan Anda dan saya. Kutuk tidak bisa datang. Kutuk tidak pernah datang tanpa sebuah alasan tertentu. Ya mari kita pelajari ada beberapa hal. Tadi sudah saya sebutkan ada tujuh hal atau tujuh alasan kenapa kutuk bisa datang dalam kehidupan kita. Nah kalau kita menghindari ketujuh alasan ini, berarti kita bisa menghindari kutuk untuk datang dalam kehidupan kita. Nah pada pelajaran kali ini mungkin kita tidak sempat membahas seluruh tujuh alasan tersebut. Mungkin kita hanya membahas dua atau tiga saja. Kita lihat bagaimana waktu dan Tuhan menuntun kita ya. Lihat sama-sama. Alasan pertama Bapak Ibu boleh dicatat ya. Kutuk datang dari Allah sendiri. Ya kutuk datang dari Allah sendiri atau dikutuk oleh Allah. Kita lihat kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah Bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini panggilan Abram yang begitu dasyat. Nah Bapak Ibu perlu mengerti disini ada kata kutuk. Betul ya? Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Aku memberkati orang yang memberkati engkau. Disini kita bisa melihat sebuah perlindungan yang Tuhan berikan kepada Abram. Karena sangat mungkin Abram dalam perjalanannya akan menghadapi musuh-musuh yang jahat. Mereka menggunakan kuasa setan, kuasa gelap dan sebagainya untuk mengutuk Abram dan keturunannya. Nah itu sebabnya Tuhan memberikan satu proteksi perlindungan ilahi. Abram, siapa yang memberkatimu akan aku berkati loh. Tapi siapa yang mengutuk engkau akan aku kutuk. Wow, disini jelas kutuk itu datangnya dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara perlu mengerti, pada saat ini kita mengerti ada dua jenis Israel. Israel secara jasmani, yang memang secara jasmani keturunan Abram. Itu betul-betul orang Israel. Ya, mereka lahir dari keturunan Abram, Isaac, dan Yaakub. Juga ada bagian Israel kedua, yaitu Israel secara rohani. Yaitu Anda dan saya. Kita yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita yang beriman pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Alkitab berkata kita menjadi ahli waris janji-janji Allah kepada Abram. Alkitab berkata kita juga ikut menjadi keturunan Abram. Kitalah orang yang disebut Israel rohani. Nah Alkitab memproteksi baik yang jasmani maupun yang rohani. Sejarah membuktikan bagaimana orang-orang yang dalam tanda kutip ya, mengutuk, memperlakukan Israel secara jasmani itu dengan cara yang jahat, kita lihat bagaimana Tuhan mengutuk mereka kembali. Karena jelas janji Tuhan. Ya kan? Aku mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan aku memberkati orang yang memberkati engkau. Ya, sebaliknya bangsa negara atau individu yang memberkati bangsa Israel secara jasmani, kita juga lihat bagaimana negara itu floris, berkembang, maju. Ya, sekalipun kerohaniannya balik lagi keputusan kepada masing-masing bangsa atau individu tersebut untuk bertobat dan terima Tuhan Yesus. Ya, tapi kutuk dan berkat sungguh berlaku atas orang-orang yang mengutuk Israel jasmani. Berkat juga atas orang yang memberkati Israel secara jasmani. Nah, kalau yang jasmani aja, itu berkat masih berlaku begitu dahsyat. Kalau kita baca dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, apalagi yang rohani. Hal ini jelas, Paulus katakan, hukum Taurat saja yang tertulis itu disertai kemuliaan ketika diberikan. Apalagi hukum roh dan kehidupan, kasih karunia di dalam Yesus, itu jauh lebih dahsyat, Paulus katakan. Jadi, yang rohani yaitu kita, tubuh Kristus, umat tebusan. Kalau ada orang yang mengutuk kita, jangan kita balas mengutuk. Karena Tuhan jelas berkata, siapa mengutuk engkau, aku kutuk dia. Tuhan yang akan membalas, Bapak Ibu, Saudara. Nah, jelas. Dan kalau ada orang memberkati kita sebagai umat tebusan Tuhan, Tuhan akan membalas, memberkati mereka. Dan kekuatannya lebih dahsyat daripada yang terjadi pada Israel secara jasmani. Israel rohani, yaitu Anda dan saya. Ketika Anda juga hal ini terjadi ketika Anda memberkati sesama tubuh Kristus, maka Anda akan diberkati dengan dahsyat luar biasa. Kalau terhadap Israel jasmani, berkatnya cuma jasmani. Tapi kalau terhadap Israel rohani, yaitu sesama tubuh Kristus, Anda memberkati, itu berkatnya ganda. Bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Anda akan makin kenal Tuhan, makin intim dengan Tuhan, berupa dan gambar Kristus makin nyata dalam hidup Anda. Amin, Bapak Ibu. Karena itu, dari hal ini kita mengerti. Kutuk yang datang dari Tuhan, dari ayat inilah dimulainya. Demikian juga berkat. Tapi kita pengen lihat juga bagaimana Tuhan melepaskan kutuk lewat berbagai ayat lain kita bisa pelajari. Contohnya dalam ulangan 27. Ayat 11-26, kalau Bapak Ibu pelajari, ada 12 ucapan kutuk di sana. Yang orang Israel disuruh mengucapkan. Nah, kalau dirangkum 12 ucapan kutuk itu, ada 4 penyebab yang harus kita hindari sehingga Tuhan tidak mendatangkan kutuk atas kehidupan kita. 4 hal atau 4 dosa yang perlu dihindari ini, kalau dirangkum, yang pertama adalah kita bisa lihat dalam ulangan 27, ayat 14 dan 15. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Kelompok dosa pertama yang mendatangkan kutuk dari Tuhan adalah kelompok penyembahan berhala. Hati-hati dengan penyembahan berhala. Bisa saja terjadi nenek moyang kita, orang tua kita, kalau kita lihat bahkan Tuhan itu membalaskan sampai keturunan ketiga dan keempat. Keluaran 20, ayat 2-5 bilang begitu, jangan ada padamu alah lain di hadapanku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Tuhan bilang, kalau engkau melakukan itu, aku membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Orang yang menyembah berhala sebetulnya membenci Tuhan. Walaupun dengan seribu satu alasan, mereka berkata, tidak, Pastor, tidak, aku sangat cinta sama Tuhan, tapi nggak pernah obey, nggak pernah taat. Sebetulnya kita sedang membenci Allah. Kita sedang menyembah berhala kita. Itu bisa ego. Bukan hanya patung, Bapak Ibu. Itu bisa pelayanan kita. Itu bisa bisnis kita. Uang kita. Tabungan kita. Itu bisa pasangan hidup kita. Anak kita bahkan. Atau apapun yang merupakan saingan Tuhan, Bapak Ibu, yang kita letakkan nomor satu di atas Tuhan. Handphone kita. Gadget kita. Apa saja kesukaan, hobi itu bisa jadi nomor satu dan jadi berhala. Dan dikatakan, aku akan membalas sampai turunan ketiga dan keempat. Ngeri sekali. Mari kita telusuri, Bapak Ibu, apakah ada di antara kita yang masih punya berhala. Lepaskan segala berhala tersebut. Jangan sampai itu mendatangkan kutuk yang dari Tuhan. Apalagi kalau itu mungkin tidak kita sadari. Pastor, saya baik-baik saja. Saya oke. Tuhan nomor satu. Itu terbukti dari hidup saya dan sebagainya. That's good. Cuma coba dilihat. Kalau masih kelihatannya langit itu menembaga atas kehidupan Anda dan saya, telusuri orang tua. Telusuri opa oma. Telusuri orang tuanya opa oma. Karena keturunan ketiga dan keempat. Dan kalau keturunan ketiga dan keempat ini tidak bertobat, berarti kan turun lagi keturunan ke satu, dua, tiga, empat. Turun lagi satu, dua, tiga, empat. Turun lagi satu, dua, tiga, empat. Kalau tidak tobat-tobat. Nah, itu ngerinya Bapak Ibu. Ya, tentu saja Tuhan bukan hanya bicara kutuk. Berkat pun Tuhan katakan, aku memberkati beribu-ribu keturunan dari orang yang mengasihi aku. Mengasihi artinya, tidak ada berhala lain. Dan obey. Taat. Siapa mengasihi aku? Dia menuruti perkataanku, kata Tuhan. Nah, penting sekali untuk kita mengerti, apakah ada masalah-masalah yang disebabkan oleh karena kutuk baik dari kita, ada berhala, atau keluarga di atas kita beberapa generasi ke atasnya. Pelajari dan telusuri dengan baik. Nah, kita lihat lagi kelompok kedua. Dari 12 ucapan kutuk, ada empat penyebab. Penyebab pertama tadi berhala, sekarang penyebab kedua adalah, kelompok yang kedua adalah, tidak menghormati orang tua. Nah, Bapak Ibu pelajari baik-baik. Saya tidak pernah menemukan orang yang tidak menghormati orang tuanya, itu hidupnya bisa diberkati. Dan saya selalu melihat orang-orang yang bermasalah ketika mereka tidak menghormati ayahnya dan ibunya. Ada seorang pendeta dikisahkan mati muda umur 40-an. Sudah penuh dengan roh kudus, cinta Tuhan, dan sebagainya, Bapak Ibu. Tapi kenapa bisa begitu? Ternyata bertahun-tahun, dia tidak pernah mau membenahi hubungannya dengan ibu kandungnya sendiri. Sejelek apapun, dia tetap ibu yang melahirkan. Tapi dia melihat, aduh, ibu saya seorang yang ikut-ikutan dengan spiritisme, perdukunan. Saya orang yang penuh roh kudus, saya nggak suka hal-hal itu. Saya nggak bisa obey, saya nggak bisa respect mama saya. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Memang betul, kita tidak harus dalam arti menghormati itu, taat sama ajaran dia ya. Apalagi itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ditaati. Tapi orangnya, pribadinya, dia tetap orang tua kita. Hamba Tuhan ini seharusnya tetap menghormati sang ibu, sekalipun dia mau ikut perdukunan, kayak apapun. Dia nggak mau hormati, dia putus hubungan, dia dalam keadaan yang benci dan pahit. Dan pendeta muda ini meninggal dalam usia 40 tahun. Dan ini nyata, Bapak Ibu. Kita melihat berkali-kali dalam pengalaman banyak orang, orang yang tidak mengasihi orang tuanya, tidak menghormati ayah dan ibunya. Anda akan lihat sendiri, akan ada sesuatu yang tidak baik turun. Itu sebetulnya kutuk turun atas hidup mereka. Karena itu, yuk sama-sama. Belajar hormati orang tua kita. Ya, apalagi kalau orang tua kita masih hidup saat ini. Kalau udah keburu meninggal ya, nggak ada kesempatan lagi kan. Tapi yang masih hidup saat ini, ayo kita belajar. Kalau keburu meninggal, gimana, Pastor? Minta ampun sama Tuhan. Masih bisa. Karena darah Yesus, Yesus sudah mati di kayu salib, mengeluarkan darah buat kita, membayar harga lunas, menanggung kutuk kita, kita masih bisa bertobat. Tentu saja ya. Tapi sekarang, yang masih punya kesempatan, papa mamanya masih hidup, yuk belajar menghormati. Sekali lagi, orang yang menghormati orang tuanya, Alkitab bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu, panjang umur, tidak pendek umur seperti tadi, dan keadaanmu baik. Baik keadaanmu. Terjemahan lain dikatakan, suka cita, senang engkau katanya. Kamu akan senang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya apa? Di kehidupan ini, di mana Tuhan taruh engkau pada panggilannya di bumi ini. Selama itu, engkau akan menikmati panjang umur dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Suka cita, kesenangan di dunia ini. Baik keadaanmu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kelompok ketiga dari 12 ucapan kutuk tersebut yang bisa mendatangkan kutuk dari Tuhan, Bapak Ibu, kita lihat yaitu hubungan seksual yang tidak normal atau serong atau tidak alkitabia. Kalau Anda baca ayat per ayat dari ulangan pasal 27 tadi, Bapak Ibu, inses, hubungan seksual yang di luar kekudusan, yang bukan pada suami atau istri yang sah dan satu-satunya yang diberkati dalam pernikahan yang kudus. Juga hubungan yang tidak lazim seperti homoseksualitas, lesbianisme, dengan hewan, perjinahan, pelacuran, dan sebagainya yang tidak alkitabia. Itu mendatangkan kutuk, Bapak Ibu. Jelas sekali alkitab katakan begitu. Kalau kita pernah terlibat akan berbagai jenis dosa ini, segera minta ampun sama Tuhan. Atau bisa juga dari orang tua, nenek moyang, segera menghadap Tuhan, minta ampun juga. Nanti kita akan berdoa untuk semua itu di akhir dari seri ini ya. Tapi inilah salah satu penyebab juga yang menyebabkan kutuk itu datang dalam kehidupan manusia. Kita berdoa dan kita berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang terikat dengan hal-hal yang demikian, sehingga tidak ada alasan untuk kutuk datang. Sekali lagi, kutuk tidak bisa datang atas kita tanpa alasan. Hindari alasannya, kutuk yang tidak bisa datang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, kalau disimpulkan dari 12 ucapan kutuk, yaitu penindasan terhadap orang lemah. Saya pernah mendengar sebuah kisah penindasan kepada orang lemah mendatangkan kutuk. Di Amerika, antara tahun 1860 sampai 1980, rata-rata katanya Presiden Amerika yang terpilih dalam kurun waktu 20 tahun mati mendadak. Dengan berbagai jenis penyebab. Ternyata rupanya di tahun-tahun sebelum 1860-an itu ada sebuah kutuk yang diucapkan oleh orang-orang Amerika peribumi, yaitu suku Indian. Nah, sejarah mencatat katanya dari kutuk suku Indian itulah terjadi hal-hal yang mengerikan tersebut selama sekian ratus tahun. Dan ada juga yang berkata kutuk itu diundang oleh istri dari Abraham Lincoln yang kemudian menjadi gila masuk di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena pada satu titik entah dia bagaimana stres depresi dia mengundang satu semacam kebaktian mengundang roh-roh orang mati atau renemoya spiritisme begitu untuk datang di gedung putih pada saat itu. Dan itu juga mendatangkan kutuk. Karena penyembahan berhala mendatangkan kutuk. Kita sudah lihat di awal kan? Ya kan? Alasan kelompok pertama tadi. Penyembahan berhala mendatangkan kutuk. Alam membenci kita menyembah ilah lain atau berkonek dengan yang bukan Tuhan ya. Nah, kedua hal tindakan ini mendatangkan kutuk ke gedung putih. Nah, satu kali diceritakan bahwa kutuk ini bahkan hampir menjama Presiden Amerika yang kesekian ya. Ronald Reagan kalau Anda pernah dengar ya. Dia ditembak ya. Nah, itu hampir saja mati Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum penembakan itu rupanya dikisahkan para hamba Tuhan dan gereja diundang dalam pentahbisan beliau. Kemudian dalam pelantikan tersebut para pendeta, hamba Tuhan, gereja berdoa sedemikian rupa dan kutuk itu dipatahkan. Sehingga dalam rencana pembunuhan tadi terjadi kegagalan. Ya, hanya selisih sekian inci atau senti saja seharusnya Presiden Ronald Reagan mati saat itu. Tapi, puji Tuhan, dia selamat. Karena kutuk dipatahkan. Nah, dari pelajaran ini kita melihat bahwa ngeri sekali sebuah kutuk itu bisa diucapkan atau terjadi ketika kita menindas orang lemah. Saya seringkali mendengar juga Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan Tanah itu pada zaman dulu banyak orang-orang kaya jadi Tuhan Tanah yang menindas rumah orang miskin, janda miskin, rumah yatim piatu dan sebagainya. Orang lemah lah pokoknya ya. Nggak bisa melawan sama Tuhan Tanah ini. Tuhan Tanah punya banyak uang. Kemudian dia juga bisa bayar preman ya kan untuk paksa orang keluar atau beli dengan harga yang dia inginkan. Dan akibatnya dia disumpah serapa dikutuk. kemudian keluarga Tuhan Tanah ini entah sampai turunan keberapa ada satu kutuk atas keluarga ini sekalipun duitnya banyak. Ada aja masalah entah narkoba entah perceraian perselingkuhan pembunuhan saling tembak saling bunuh dan macam-macam. Karena ada kutuk karena menindas orang lemah. Alkitab sudah mencatat jangan menindas orang lemah karena orang lemah itu pembelaannya Tuhan sendiri. Wah luar biasa. Hindari keempat penyebab ini Bapak Ibu. Nah bagian lain yang bisa mendatangkan kutuk yang dari Tuhan kita bisa lihat dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan apa yang dinyatakan ya dalam kutuk ini. dia akan seperti semak bulus di Padang Belantara hidupnya kasian Bapak Ibu semak bulus di Padang Belantara dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik ia akan tinggal di Tanah Angus di Padang Gurun orang-orang tinggal di tanah yang hijau subur dia di Padang Gurun di Tanah Angus bayangin di negeri Padang Asin yang tidak berpenduduk kesepian ditinggalkan gak punya teman sejati yang sungguh-sungguh jadi berkat dan sebagainya itulah nasib orang yang terkena kutuk sementara orang lain menerima curahan berkat kehidupan yang subur hujan tanah yang lapang berumput hijau dan sebagainya tepi sungai yang mengalir dengan teduh dengan tenang dan jernih tetapi ada orang-orang yang seperti tadi disebutkan karena kutuk nah hari-hari ini banyak sekali kutuk ini menghinggapi bukan hanya individu tapi juga gereja-gereja atau negara-negara yang menyombongkan diri kenapa? karena penyebabnya tadi mengandalkan manusia mengandalkan diri sendiri mengandalkan kekuatannya sendiri nah kalau kutuk itu datang atas sebuah gereja maka yang terjadi mau pendetanya dua puasa setengah mati mau berbuat apapun sulit sekali untuk breakthrough kenapa? karena seluruh umat disitu sudah dibawa kutuk mereka harus sungguh-sungguh bertobat secara satu korporat satu tubuh Kristus datang kepada Yesus memohonkan berkat memohonkan kutuk dipatakan kemudian berbalik dari jalan yang salah mengakui kesalahan karena mengandalkan diri sendiri mengandalkan kekuatan otak teknologi kemampuan manusia manajemen yang hebat semua itu ada di bawah kutuk dan jangan berpikir bahwa karena dikutuk maka gereja itu gak bertumbuh salah bisa saja bertumbuh secara ekonomi bertumbuh secara jumlah tapi tidak ada kehidupan yang salah tidak ada gambar dan rupa Kristus semuanya hidup untuk keduniawian semuanya hanya mencari Tuhan demi berkat demi berkat demi berkat jangan pikir itu berkat itu ada di bawah kutuk jadi kutuk gak selalu dalam bentuk oh sulit pak ekonomi jadi susah tidak selalu begitu bisa jadi kelihatannya itu berkat ujungnya menuju maut ngeri sekali kalau sampai terjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara hati-hati dengan mengandalkan diri sendiri hati-hati dengan mengandalkan kekuatan kita mengandalkan manusia andalkan Tuhan saja satu-satunya yang kuandalkan amin satu-satunya yang kupercaya wow andalkan Tuhan Yesus saja yang mau setuju katakan amin nah Bapak Ibu kita lihat dalam ayat berikutnya bagaimana kutuk bisa datang dan kita perlu hindari penyebabnya di Zakaria 5 dia mendapatkan sebuah penglihatan ada semacam gulungan kertas atau gulungan kitab bagian luarnya ditulis ucapan-ucapan kutuk terhadap orang yang mencuri bagian dalamnya ditulis ucapan-ucapan kutuk terhadap orang yang bersaksi dusta demi nama Tuhan ketika gulungan kertas atau gulungan kitab ini masuk ke dalam sebuah rumah maka rumah itu menjadi hancur dan runtuh hal ini terjadi juga di zaman perjanjian baru Bapak Ibu begitu banyak rumah tangga keluarga yang hancur dan runtuh oleh karena dua jenis dosa ini mencuri dan berdusta kita mungkin tidak mencuri uang tapi kita mencuri waktu kita mungkin tidak mencuri secara seperti seorang pencuri pergi ke mal curi barang tapi kita mencuri kemuliaan Tuhan dan sebagainya Bapak Ibu kita berdusta kita pikir berdusta itu ah hal yang kecil no problem no setiap ucapan dusta termasuk itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman mungkin itu dalam perhitungan pajak kita tidak jujur mungkin itu dalam berbagai hal kita tidak jujur mari kita belajar untuk bertobat bukan berarti kita sempurna saat ini tapi ketika firman Tuhan datang menegur kita yuk kita bertobat jangan sampai kita mendatangkan kutuk dan itu menghancurkan keluarga kita rumah tangga kita ya penglihatan yang dilihat oleh Zakaria ini begitu mengerikan dan mengajar kepada kita untuk menghindari alasan untuk kutuk itu datang atas hidup kita ya nah Bapak Ibu itulah kelompok pertama yang kita bahas kenapa kutuk bisa datang kutuk datang dari mulut Allah sendiri atau datang dari Tuhan sendiri ya tadi alasan-alasannya yang harus kita hindari nah Bapak Ibu sekarang alasan kedua kutuk datang adalah kita bisa mengalami kutuk atau manusia mengalami kutuk karena dia dikutuk kali ini bukan oleh Tuhan sendiri tapi oleh hamba Tuhan oleh Nabi oleh pendeta oleh hamba Allah ya oleh rasulnya ya oleh hamba Tuhan nah kita melihat dalam Yosua 6 ayat 26 dikatakan begini pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya jadi Yosua menjelaskan disini Bapak Ibu Saudara bahwa siapa yang membangun kota Yeriko dimana Yeriko sudah dikalahkan pada saat itu maka harganya mahal kutuk itu berbunyi anak sulungnya mati anak bungsunya mati siapapun yang membangunnya nah Bapak Ibu hal ini terbukti ucapan kutuk dari hamba Tuhan yang namanya Yosua ini pengganti Musa ya terjadi 500 tahun kemudian ada orang yang nekat membangun kota Yeriko yang sudah diruntukan Tuhan diruntukan Tuhan lewat Israel saat itu lewat Yosua ya maka terjadilah anak sulungnya mati dan anak bungsunya juga mati kapan itu terjadi mari kita lihat sama-sama satu Raja-Raja 16 E34 pada zamannya itu zaman Raja Ahab ini 500 tahun kemudian setelah Yosua ngomong Yosua ngomong kira-kira tahun 1300 sebelum Masehi Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung dia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun 500 tahun kemudian kira-kira tahun 800 sebelum Masehi Hiel membangun kembali Yeriko dan terjadi anak sulung mati anak bungsu mati kalau saat ini ada dokter yang datang otopsi mungkin bingung ini kayaknya gak ada sebab apa-apa gak ada virus gak ada bakteri kenapa bisa begini karena kutub yang diucapkan oleh Yosua tadi terjadi digenapi 500 tahun kemudian anda lihat dia bisa melintasi waktu begitu panjang ratusan tahun makanya tidak heran ada orang-orang yang sudah berusaha seperti di awal video saya katakan kalau sudah berusaha sungguh-sungguh bahkan sudah berdoa sungguh-sungguh tapi tetap langit itu menembaga jangan-jangan itu terjadi adanya kutub yang diucapkan ratusan tahun sebelumnya nah tidak semua hal karena hal tersebut tapi alangkah baiknya kita menghindari penyebab kutub dan alangkah baiknya kita bertobat itu lebih baik sudah laku nah kita lihat sama-sama contoh yang lain kata-kata Daud dalam 2 Samuel 1 ayat 21 Daud juga seorang hamba Tuhan jadi kutub alasan kedua kutub datang bisa diucapkan dari seorang hamba Tuhan Daud Raja Daud dia berkata ketika waktu itu dia bernyanyi tentang pujian atau rasa hormat kepada Saul dan Yonatan Yonatan teman dekat yang begitu sehati dengan dia yang dikatakan hai gunung-gunung di Gilboa jangan ada embun jangan ada hujan atas kamu hai padang-padang pembawa kematian sebab disanalah perisai para pahlawan dilumuri perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak nah Bapak Ibu gunung dikutuk jadi bukan hanya Tuhan Yesus waktu itu mengutuk pohon arah ya Bapak Ibu gunung dikutuk kenapa? karena Daud bilang aduh matinya disitu pahlawan Israel Saul dan Yonatan di daerah gunung Gilboa nah sampai hari ini Bapak Ibu tahu setelah ribuan tahun 3.000 tahun lebih sejak Daud ngomong itu pegunungan Gilboa tetap mayoritas daerahnya gundul kering kerontang pemerintah Israel dari badan nasional kehutanan dan sebagainya sudah berusaha sejak puluhan tahun yang lalu 1970-an tahun 80-an apalagi tahun 2000-an mereka betul-betul menanami kembali dan bagus tumbuh bunga-bunga jadi tempat wisata yang indah dan sebagainya tapi tetap tidak bisa meng-cover seluruh area tetap begitu Anda datang ke sana kalau Anda ke Israel nanti yang terlihat pertama adalah gundul-gundulnya itu area yang disebut gunung pegunungan Gilboa kenapa kutuk datang karena ucapan seorang hamba Tuhan nah Bapak Ibu ngeri sekali Bapak Ibu ya Gehasi juga mengalami yang sama Anda tahu Gehasi itu muridnya Elisa Elisa muridnya Elia ya dia mengalami apa Gehasi? gara-gara cinta uang Gehasi minta hadiah uang pakaian terus menyembunyikannya di satu tempat terjadilah kutuk yang diucapkan oleh Nabi Elisa kepada Gehasi itu kustanya naaman yang tadi sudah sembuh pindah kepada Gehasi ngeri sekali ucapan seorang hamba Tuhan ya tentu hamba Tuhan yang diurapi Bapak Ibu ya contoh lain kalau dalam kehidupan Yesus Anda bisa melihat dalam Markus 11 ayat 12 wah semua pasti sudah tahu bagaimana Yesus satu kali lapar lalu ketemu pohon arah yang tidak berbuah karena katanya memang belum musimnya nah kalau memang belum musimnya ngapain Yesus ngotot ngapain Yesus ngutuk tapi ternyata enggak bukannya Yesus itu salah kapra Bapak Ibu jangan sampai kita salah pahamnya ternyata memang sekalipun belum musimnya pohon arah jenis tertentu saya yakin jenis yang ini seharusnya sudah keluar buah-buah kecil tradisi Timur Tengah mengetahui buah-buah kecil itu disebut buah yang jatuh itu harusnya sudah ada walaupun belum musimnya tapi ketika Yesus datang ternyata enggak ada ternyata enggak ada dan itu membuat Yesus kecewa dan dia bilang selama-lamanya orang tidak akan makan lagi buahmu dan sekitar 24 jam kemudian ada dua versi Injil yang satu bilang seketika itu yang lain bilang keesokan harinya ya anggaplah maksimal 24 jam itu pohon kering kalau Anda lihat di ayat 20 dari Markus pasal 11 dikatakan pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat mereka melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya maka teringatlah Petrus dikatakan apa yang telah terjadi dia berkata kepada Yesus Rabi lihat pohon arah yang kau kutuk itu sudah kering dari sini kita belajar sesuatu dan Yesus juga mengajarkan kepada kita bukan hanya kau bisa lakukan itu seperti aku lakukan sama pohon tapi kau bisa berkata kepada gunung itu gunung persoalan saudara penyakit saudara kelemahan tubuh saudara gunung kutuk yang senang menghimpit engkau gunung permasalahan atau apapun juga engkau bisa berkata kepada gunung ini pergi beranjaklah pindahlah atau terbantunlah ke laut maka gunung itu akan taat asal engkau tidak bimbang engkau percaya sungguh-sungguh apa yang engkau katakan akan terjadi maka hal itu akan terjadi bagimu ini menandakan betapa dahsyatnya perkataan karena itu hati-hati dengan kata-kata kita jangan sembarangan ngomong hal yang negatif lebih baik ucapkan hal yang positif yang membangun Pak Ibu Saudara ucapkan kesehatan ucapkan berkat ucapkan kasih ucapkan anugerah ucapkan kekudusan amin Pak Ibu Saudara jelas sekali Alkitab mengatakan itulah kutuk yang bisa disebabkan oleh hamba hamba Tuhan ketika mereka mengucapkan sesuatu sesungguhnya kuasa yang sama diberikan kepada kita sebagai murid-murid Kristus mungkin kita berpikir tapi Pastor Yogi saya rasanya gak punya apa-apa gak ada kuasa apa-apa untuk mengucapkan kata-kata yang bisa terjadi Musa juga mula-mula berpikir demikian dia pikir hanya dikasih tongkat tapi ternyata tongkat itu bisa berubah jadi ular dan menelan ularnya musuh artinya setiap kita diberi tongkat otoritas ketika kita percaya kepada Yesus pergunakan itu dan latih itu babu saudara jangan mau hidup di bawah kutuk tapi hancurkan kutuk anda bisa hancurkan kutuk dengan mengutuk-kutuk ya contohnya tadi ya kalau Yesus ajarkan kau juga bisa berkata demikian bukan hanya seperti aku ngomong sama pohon ini tapi kau juga bisa ngomong sama masalahmu gunungmu artinya kalau ada kanker dalam hidup saudara ngomong aku kutuki kanker dalam nama Yesus kering sampai ke akar-akarmu aku cabut engkau terbantun ke laut dalam nama Yesus asal tidak bimbang asal kau percaya apa yang kau ucapkan itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi bagimu amin jadi disini kita belajar betapa pentingnya kita mengerti bahwa kutuk itu memang bisa terjadi ya dan ada kuasa di dalam mulut anda ketika anda mengucapkan sesuatu seorang pendeta pernah juga bercerita satu kali dia dalam doa syafaat bersama-sama dengan gereja dengan umatnya berkumpul dengan jemaat tiba-tiba dia nengok ke tetangga sebelah sebelahnya itu tempat diskotik ada pelacuran orang jual narkoba minuman keras dan sebagainya entah gimana Rokudus taruh perkataan dia berdoa syafaat terjadi pertobatan dan dia juga mengutuk aku kutuki bar itu kelap malam itu dalam nama Yesus kemudian dia udah lupa dia udah doa lagi hal yang lain beberapa hari kemudian pagi-pagi jam 3 jam 4 pagi jemaat telepon majelis telepon Pak Pendeta bangun segera kita kebakaran gereja kita kebakaran kenapa gereja kita kebakaran ya sudah akhirnya dia pergi suami istri bapak ibu gembala pendeta ini nyata begitu sampai di lokasi yang kebakaran itu bukan gereja tetapi tetangga gereja yaitu diskotik tadi kelap malam yang dikutuk beberapa hari yang lalu ketika mereka doa semalam malaman doa syafat bersama jemaat dan api menjilat begitu mengerikan sudah mulai apinya menjilat kepada tembok-tembok gereja tetapi ketika hamba Tuhan ini datang disana itu arah angin berubah arah malah sekarang arahnya hanya kesebelah lawannya gereja jadi hanya diskotik itu yang hancur dilalap api runtuh ya tembok gereja hanya sebagian saja bagian yang nempel itu hitam kemudian bisa dibersihkan ketika petugas polisi pemadam kebakaran datang bertemu dengan Pak Pendeta mereka bilang wow anda benar-benar orang yang diberkati bagaimana mungkin gereja anda tidak kena api tidak kena ikut kebakaran hanya segini hitam-hitam sedikit saja wah berarti anda punya koneksi dengan yang bertahta di sorga ya ya puji Tuhan saudara anda dan saya punya koneksi dengan Tuhan Yesus hati-hati dengan apa yang anda dan saya katakan itu bisa mendatangkan kutub atau berkat karena anda dan saya milik Yesus kita hamba Tuhan karena tadi ya penyebab kedua ini kita belajar kutub bisa datang karena ucapan hamba Tuhan ya nah penting sekali kita mengerti hal tersebut nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan alasan yang ketiga kutub itu bisa datang adalah dikutuk oleh orang yang punya otoritas nah mungkin untuk pelajaran ini kita masukkan dalam video yang berikutnya karena waktu supaya anda dan saya betul-betul bisa mencerna dengan sungguh-sungguh sedikit demi sedikit dari filman Tuhan yang dibagikan kita berdoa Bapak di sorga terima kasih hari ini kami belajar ada dua alasan kutub itu datang kepada hidup kami kami memengkindari semua alasan-alasan tersebut dengan pertolongan ala roh kudus kami berdoa saat ini Tuhan buat kami sungguh-sungguh mampu untuk hidup di dalam berkat yang Yesus sediakan bukan di bawah kutub itu sebabnya kami mau belajar untuk sungguh-sungguh menghindari segala penyembahan berhala dalam hidup kami kami sungguh-sungguh belajar hanya menyembah Tuhan mengandalkan Tuhan saja kami tidak ingin hati kami terpikat oleh yang lain waktu kami terbuang sia-sia untuk melakukan hal yang lain yang tidak menyenangkan Tuhan ajar kami Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh hanya tertuju mata kami rohani kami kepada engkau saja semua hidup kami kasih kami tertuju kepada engkau saja ajar kami juga Tuhan untuk memperhatikan orang lemah tidak menghina keluarga orang tua kami papa mama kami ajar kami menghormati orang tua kami ajar kami juga untuk sungguh-sungguh takut akan engkau mengandalkan engkau tidak mengandalkan diri sendiri jasa kami kebaikan kami ajar kami sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan takat obey kepadamu Tuhan Yesus terima kasih buat anugerahmu kami yakin saat ini Tuhan Yesus untuk terus menaikkan tingkat kerohanian kami untuk semakin hari semakin dewasa dan selupa Kristus dan kami bukan saja diberkati tapi sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengungkap syukur Amin Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati